Tahu-tahu bisa cepet aja gak tau Aslinya saya penakut, gak berani ngebut Gak berani ngebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Gaspot Podcastnya Santri Gasek Jadi dengan tema kali ini The Other Side of Sopir Penderek Kiai Jadi sisi lain Sisi lain Sopir Penderek Kiai Jadi kita Alhamdulillah Kali ini kedatangan Narasumber yang sangat Boys Ini pokoknya Beliau ini adalah salah satu Santri Gasek yang Mengabdi di Pondok menjadi Sopir Penderek Kiai Jadi beliau juga Katanya sih terkenal di kalangan mbak-mbak juga Selain bisa nyopir ya Jadi dia juga bisa Juga berkecimpung di seni musik juga Katanya Jadi kita perkenalkan beliau lah Mas Zamroni Jadi sebelum kita lanjut ke sharing-sharing bersama Mas Zamroni Alangkah lebih baik Subscribe dulu ya guys Subscribe channel Pompas Gasek TV Dan nyalakan loncengnya agar Tidak ketinggalan notifikasi terbaru Dari channel Pompas Gasek TV Ya langsung saja kita sabar ya Mas Zamroni kali ini ya Assalamualaikum Mas Zamroni Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Benar ya namanya Mas Zamroni ya Ya bentar Oh benar ya Asalnya dari mana Mas? Asal saya dari Kota Tuban Dibilang kota Enggak ya Oh bukan kota Kampupatan Tuban Bumiwali ya Iya itu dinamai sama Bupati Bapak 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 Ruta itu sebagai Bumiwali Bumiwali Itu kenapa kok Bumiwali Mungkin di Kota Tuban terdapat beberapa makam wali Di antaranya ada Sunan Bonang yang terletak di tengah kota Atau kita menjadi barat alam-alam Iya 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 Jadi sampai ini sudah Dari tahun berapa Mondok di ngasih Oh saya baru Mas Baru Mas Sekarang 2021 berarti Tahun berapa? 2022 Mondok saya masuk Iya Mondok masuk di ngasih 2014 kurang lebih 2014 Sambil studi Sambil studi Di Di kampus Win Maliki Win Maliki Surusan apa ya Mas? Hukum Ekonomi Syariah Hukum Ekonomi Syariah Berarti Sekarang sudah Lulus atau? Alhamdulillah Alhamdulillah sudah ya Alhamdulillah Lancar-lancar Lalu ini kan Tentang Sisi lain Sopir Penderek Kiai Mas Jadi untuk SK sendiri Itu sebenarnya SK itu apa ya Mas? Kalau dari namanya kan SK Sompir Penderek Kiai Dari Katan Dari Aken itu Penderek Nanti kalau Bahasa Indonesia Nanti Disalahartikan Dari Katan Dari Aken itu tadi Ya mungkin Kumpulan dari Santri-Santri Yang Mungkin Mengabdikan dirinya Di Pondok Untuk Mengabdi Sebagai Penderek Atau Sopir Kiai Kiai Punyai Gus-gus Neng-ning Semua ya Keluarga Dalam ya Atau mungkin Juga ada Yang sudah Berkeluarga Juga Namun Masih tetap Ingin Berkhidmah Di Pondok Juga ada Untuk sejarahnya sendiri Atau Dari SK Kalau sejarah Berdirinya itu Kira-kira SK itu terbentuk Kurang lebih Tiga tahunan Yang lalu Oh baru ya Berarti Itu Terbentuknya Untuk yang Dikasek sendiri Itu apa Sudah lama Ada memang Organisasi sendiri Untuk Sopir Penderek Kalau SK itu Sebenarnya Kumpulan Kumpulannya Bukan di Pondok Sini Itu ada Yang di Pusat Ada Jatim Ada Kayak Karesidenan Kalau yang di Pondok Ya Ini Sopir Sopir-sopir Lokal Kan Menurut Sampai Menurut 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 Sopir Kiai Di Ini Banyak Mas Untuk Toko Tokonya Ini Siapa Yang Saya Tahu Yang Pas Saya Di Pondok Sini Mas 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 Bajil Namanya Mas Muglis Nama Aslinya Mas Bajil Pernah Pernah Terus Ada Pak Kur Pak Kurniawan Ada Mas Farid Mas Bayhaki Mas Ali Yafi Mas To'il Itu Yang Senior 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 Ada Juga Mas Tajab Oh Mas Tajab Apa ada lagi Ya Banyak Ya Ada yang Baru-baru Juga Sekarang Ada Juga Regenerasi Baru Itu Ya Siapa Aja Ada Biasanya Kalau Saya Keluar Baru Sama Migdad Oh Ya Ada Ini Juga Saya Kadang Ajak Hany Ajak Mufit Banyak Ya Jadi Misal Ada Satu Yang Bisa Bisa Tercover Dengan Lain Lain Kalau Pengalaman Nyopir Beliau Beliau Ada Ada Cerita Yang Sama Juga Masih Ingat Dari Tokoh Tokoh Itu Kan Pasti Juga Punya Cerita Tersendiri Kalau Dulunya Sih Mungkin Supir Sopir Senior Itu Mungkin Skillnya Mungkin Udah Ya Mungkin Untuk Waktu Itu Cepet Banget Lebih Cepat Ya On Time Kan Kalau Sekarang Cepet Enak Alhamdulillah Banyak Tol Buka Tol Cepet Kalau Dulu Mungkin Untuk Meraih Cepet Itu Ya Harus Zikzak Banyak Waktu Diminum Terus Kabar Kabar Ini Mas Jadi Banyak Teman Teman Ini Yang Mengira Sopir Ini Kan Seringnya Andare Abah Jadi Setelah Andare Abah Kesel Akhirnya Tidak Tidak Terus Kapan Untuk Sampai Sering Ngaji Apakah Ada Waktu Khusus Bersama Abah Ya Dulu Itu Ada Ngaji Dindalem Sebelum Pandemi Ini Ada Ngaji Khusus Untuk Yang Biasa Bantu Dindalem Entah Sopir Entah Dapur Entah Apa Itu Dindalem Itu Seminggu Tiga Kali Atau Apa Pokoknya Pas Abah Senggang Itu Ngawas Di Dalem Ada Pengumuman Berangkat Tapi Sekarang Kita Membawa Raja Sama Yang Lain Soalnya Setiap Hari Enak Untuk Kan Banyak Yang Belum Tahu Ya Maksudnya Untuk Sopir Kiai Itu Seperti Apa Ceritanya Menjadi Sopir Itu Kesannya Gimana Kan Sopir Kan Paling Dekat Dengan Kiai Misalnya Kalau Misalnya Abah Tindak Atau Umi Tindak Gimana Ceritanya Sampai Bisa Menjadi SK Awalnya Ya Mungkin Dulunya Enggak Langsung K Nyupiri Abah Umi Atau Gimana Ya Mungkin Di Suwuni Tolong Untuk Daerah Akan Ning Atau Gus Dulu Oh Karena Bisa Nyupir Akhirnya Disuni Tolong Untuk Nganter Nganter Itu Ya Betul Berarti Untuk Bisa Nyupir Sendiri Sampai Apa Sudah Dari Rumah Sebelumnya Udah Bisa Nyupir Atau Baru Belajar Nging Kebetulan Dari Rumah Sudah Bisa Terus Ya Mungkin Lama Nggak Nyupir Terus Dipondok Terus Disuni Tulung Ya Berangkat Mau Sangat Mungkin Santri Skudu Budal Tok Berarti Itu Dari Umur Berapa Sudah Bisa Nyupir Mobil Dari SMA Sudah SMA Sudah Bisa Saya Belum Bisa Bisa Saya Diajar Nyupir Pokoknya Ada Mobilnya Monggo Nggak Pak Budal Apa Ini Ada Waktunya Ada Waktunya Ada Waktu Setelah Menjadi SK Itu Apakah Langsung Sampai Setelah Nyupir Ningning Apakah Langsung Menjadi Supir Abayai Atau Ada Pengalaman Awalnya Dulu Sebenarnya Saya Dulu Nyupir Di Dalam Almarhum Kayi Murtado Amin Itu Kurang Lebih Dua Tahunan Itu Asalnya Saya Dulu Juga Gant Gant Gantini Dulu Yang Satunya Sudah Mau Lulus Terus Ngajak Saya Ternyata Setelah Nyupiri Pertama Kali Itu Dulu Langsung Ke PWNU Ngantarakan Ngantarakan Naba Murtado Terus Untuk Berikut Berikutnya Ternyata Saya Diting Balai Lagi Terus Enak Sampai Dua Tahun Lebih Lama Terus Mungkin Di Dalam Abayai Juga Mungkin Supir Supir Sudah Pada Mau Boyong Sudah Dapat Jodohnya Sendiri Sendiri Terus Diminta Tolong Untuk Bantu Siap Mawan Pokok Ditimbal Berangkat Akhirnya Masuk Ke Dalam Abayai Marzuki Soalnya Kabar Kabarnya Ini Supir Ini Paling Cepet Dapat Jodoh Mbak Kalau Urusan Itu Kurang Tahu Belum Sampai Buktikan Soalnya Jodoh Manut Yang Di Atas Oh Ya Manut Ya Manut Yang Bikin Hidup Oh Yang Bikin Masya Allah Ngaji 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 SK Bersama Samproni Siap Terus Untuk Setelah Semen Dera Kan Pasti Ada Pengalaman Pengalaman Yang Istimewa Setelah Dera Yai Sudah Lama Kan Pasti Ada Cerita Cerita Unik Di Dalamnya Kira Kira Apa Cerita Yang Paling Berkesan Yang Saya Merasakan Waktu Ngapain Waktu Dera Apa Apa Mungkin Ya Sesekali Kadang-kadang Kita Dituntut Untuk Gerak Cepat Istilahnya Apa Ya Itu Paling Remen Kalau Kita Itu Nggak Telmi Cepat Mengambil Keputusan Lebih-lebih Kalau Nanti Pas Nyupir Kan Harus Tepat Mengambil Keputusan Kan Dijalan Kan Ya Kadang Ruwet Atau Gimana Langsung Nyalip Kan Kiri Cepet Soalnya Berburu Dengan Waktu Ya Tapi Kondisional Kalau memang Dibutuhkan Cepat Tapi Setiap Saat Harus Cepat Terus Apakah Ada Istilahnya Hal-hal Yang Istimewa Yang Hanya Dirasakan Oleh Sampai Sendiri Selaku SK Ataupun Teman-teman Yang Supir Supir Pendara Kiai Lain Selain Santri Biasa Ya Mungkin Terus Senang Ya Alhamdulillah Senang Bisa Menderek Abayai Khusususnya Nyubiri Istilahnya Ya Mungkin Ada Pengalaman Tersendiri Bisa Ikut Membantu Perjuangan Abayai Ngaos-nggaos Keluar kota Ya Terus Kalian Ikut Miringakan Pengawasan Abah Juga Kan Kadang-kadang Saya Dipondok Juga Ya Soalnya Kalau Abah Ngawas Di Luar Mungkin Lebih Fokusnya Kepada Dauh-dauh Untuk Masyarakat Ya Mungkin Penyampaiannya Beda Kalau Yang Dipondok Banyak Mahasiswa Kalau Yang Di Luar Masyarakat Umum Paling Sering Sama Sama Darah Ken Abah Abah Atau Umi Atau Sepertinya Sih Ya Kadang Umi Kadang Abah Kan Sepertinya Di Pondok Gase Itu Kan Supinya Ya Aslinya Ada Beberapa Kebetulan Aja Pas Hari Ini Kok Yang Longgar Saya Saya Yang Ditotong Kesini Korbannya Yang Yang Lain Pada Ada Kesibukan Jadi Saya Yang Mengalai Kesini Berarti Banyak Mas Ada 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 Siapa Banyak Yang senior Senior Juga Mas Toil Mas Mas Farid Ya Mungkin Ada Beberapa Yang Sudah Berkeluarga Dan Sudah Di Luar Malang Jadi Selalu Misal Bisa Dare Apa Tetap Dare Meskipun Sudah Berkeluarga Terus Sistem Semuanya Sendiri Untuk Sopir Dengasek Seperti Apa Mas Kan Banyak Sopirnya Mas Rebutan Apa Bagaimana Ya Saya Juga Kurang Tahu Pokoknya Kan Mungkin Dari Dalam Sendiri Mungkin Yang Punya Kriteria Tersendiri Yang Saya Tidak Tahu Intinya Kalau Saya Punya Prinsip Kalau Disuhun Tulung Selama Saya Sanggup Berangkat Tidak 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 Berarti Isinya Langsung Ditunjuk Kali Umi Kira Kira Begitu Selama Sampai Nyopir Apakah Ada Pesan Khusus Dari Abah Atau Umi Atau Luar Gandalem Kepada Sampai Hingga Sekarang Ini Sampai Tidak Terlupakan Pesan Pesan Waktu Ketika Nyopir Terlupakan Di Terlupakan Dari Ketika Umi Itu Waktu Di Jalan Biasanya Ya Terbanyak Selawat Digit Lebih Masuk Tol Itu Paca Fatehah Selawat Ya Mungkin Ya Kalau Medan Di Tol Sih Kan Rawan Ngantuk Atau Bagaimana Beda Kalau Jalanan Keperkotaan Kan Ramai Jadi Lebih Fokus Lagi Kalau Di Tol Rawan Harus Lebih Fokus Lagi Terus Untuk Pengalaman Yang Paling Sampai Ingat Sampai Sekarang Ketika Nyopir Apa Itu Atau Misalnya Mungkin Kalau Sopir Kaya Biasanya Ada Pengalaman Yang Tidak Masuk Agal Apa Yang Masuk Ya Kayaknya Semuanya Masuk Agal Masuk Agal Semuanya Masuk Agal Kalau Abah Sendiri Ketika Di Mobil Beliau Biasanya Ngapain Ya Abah Sesekali Berjarita Atau Mungkin Biasanya Kalau Berangkat Terus Terang Saya Untuk Keluar Keluar Kota Itu Mungkin Pengalaman Rutenya Belum Begitu Hafal Kalau Daerah-daerah Yang Jauh-jauh Mungkin Abah Biasanya Bantu Itu Navigasinya Navigasi Ya Soalnya Melebu-melebu Ya I Nah Gak Gak Ngertinya Bang Paling Ngertinya Jalan Besar Untuk Masuk Kelosok Kelosok Gak Tau Ya Jadi Setelah Seri-seri ini Kita Ada Sesen Khusus Mas Ya Untuk Q&A Jadi Q&A ini adalah pesan-pesan dari teman-teman kita Yang ada di Instagram dan di sosial-sosial lain yang ingin bertanya tentang tema kali ini yaitu The Outer Sign of Sompir Bendarai Kiai Jadi langsung saya bacakan mas ya pertanyaan-pertanyaannya Jangan sulit-sulit belum belajar Oh iya mungkin boleh belajar dulu Oh iya browsing dulu ya Biar lancar Jadi yang pertama dari at rune BKIR23 Kasih tips dong supaya bisa nahan kentut ketika nyopir Apa ya Aneh sih pertanyaan nih Kok gak kepikiran ya Gak kepikiran ya Gak pernah juga Gak pernah juga Gak tau apa keajaiban itu mungkin ya Jadi ketika nyopir sama gak pernah merasakan ingin kentut ya Atau lainnya mungkin wahing-wahing atau batuk Terus terang saya kalau ngebut-ngebut itu gak berani ya tapi kadang-kadang kalau Emang dituntut jam segini jam segini gitu mungkin ya Tahu-tahu bisa cepet aja gak tahu Oh aslinya saya pernah aku tuh gak berani ngebut aslinya Gak berani ngebut Gak berani Tapi kenapa ketika nyopir tiba-tiba kayak Iya tahu-tahu kenceng aja Kenceng aja Karena yakin Mungkin yakin Atau pernah abayai misalnya kayak nyuruh Kenceng ya Ya pernah Akhirnya yakin kenceng Kalau saya nyopir sendiri gak berani Gak berani Gak ada dorongan Diakini abah akhirnya Wani Terus pertanyaannya dari Ad alfatih underscore ah Alfatihah Fatiha Kenapa di setiap sesi foto wajah Mazam selalu datar Apakah Anda tidak bahagia Ya mungkin Bahagia tidak diukur dari rawat wajah Bahagia tidak diukur dari rawat wajah Kira-kira gitu Kira-kira gitu Rataknya kan disini Bahagia disini Alfatihah ini Masih apa ya Alfatihah Tidak diukur dari rawat wajah Tapi nak seneng ya seneng aja Masa aku disenyum kan ya Bener-bener Selanjutnya pertanyaan Dari alfatihah juga Dua kali Ini kok dua kali Bayarnya double Bagaimana kronologi Mas Kanek Izam Menjadi sopir poro pengasuh Pondok Gasek Kronologinya Kronologi itu maksudnya Awal mulanya Apa gimana Ya mungkin kok bisa loh Tadi sopir Kan sudah ya tadi dijelaskan ya Sebenarnya enggak kepikiran juga Mau nyubir disini Enggak kepikiran dari awal juga Tahu-tahu Gini Penyopir akhirnya Bener-bener Mencinewes ahli Sengarai Semen kan ini Alfatihah kalau enggak salah juga SG Kalau ada Iya itu juga bisa itu SG Apa ya Soper Gus Soper Soper Pendarai Gus Iya bisa Buat organisasi sendiri Jadinya nanti Terus pertanyaan selanjutnya Dari Ed Marta Agung Savitra Apakah pernah mau pindah jurusan Sati Win Malang Dulu Ya mungkin sempat terbersit lah Mau pindah Tapi enggak jadi Ribet gitu Pindah kemana Jurusan persopiran Enggak ada Enggak ada Di Natuna mungkin Kalau persopiran Boleh sebut merk ya Di sensor Itu kenapa Kok bisa Malah mau Pindah jurusan Kok bisa Kebanyakan Di jurusan saya Dulu itu Ada yang merasa Salah jurusan Termasuk saya Hanya merasa Tapi ya Pada akhirnya Wistik Jalan aja Akhirnya selesai juga Alhamdulillah Kok bisa Terus lanjutnya Dari Ed Rizky Abror Dawo Guru Dan Orang Tua Mana yang lebih Didahulukan Dawo Guru Dan Orang Tua Ini Guru Yang Mana dulu Nah Guru yang mana Kalau Gurunya Apa Yai Ya mungkin Ada pesan gini dulu Dari Almarhum Yai Murtado Kalau mengabdi itu Jangan melupakan Kewajiban Nah istilahnya Kita kesini Itu kan untuk Menuntut ilmu Untuk kuliah Untuk Ya mungkin dengan Untuk Mondo Juga kan Kalau dikasih disini Jangan sampai Ngabdi kita Itu Mengganggu Kewajiban kita Menutup ilmu Itu aja Kan Kewajiban kita Menutup ilmu Itu kan Tanggung jawab kita Terhadap orang tua Itu dipenuhi dulu Dipenuhi dulu ya Jadi kan Sambil jalan pun Sebenarnya kan bisa Jadi tinggal kita Membagi waktu Itu gimana Memang Memang kalau Nyo Harus sambil jalan Sambil lari Sambil melayu Tapi kalau kita Nyo Nyo Mobilnya Yang jalan Kalau nyopir Harus sambil jalan Gak bisa Jadi Terus pertanyaan selanjutnya Dari Aditya Ronavani Carikan jodoh Carikan Maksudnya Kalau carikan jodoh Ya Salah tempat Kalau minta ke saya Salah tempat Ke siapa Mintanya Ya Banyak-banyak Berdoa Banyak berdoa Sama bergaul Berdoa Berdoa Bergaul Yang gak dapat Bergaul Sama mbak-mbak Juga Untuknya Kalian Yang sedang Mencari jodoh Berbanyak Berdoa Insyaallah Oleh Terus Dari Aditya Andresor 12 Pernahkah Mas Kanek Mengalami Kejadian Goib Selama Dari Alhamdulillah Belum pernah Tapi kalau Dari Akan yang lain Pernah Dari Akan yang lain Pernah Ya ada Dari Akan Seseorang Ada pernah Lihat Setan Setan Apa itu Banner Iya Banner Apa Yang dimana Apa Yaitu Cuek Cuek aja Jalan Pokok Gak Masuk Mobil Medeni Medeni Baru Ganti Konconi Sama Di pinggir Atau pernah Mungkin Sampai Mungkin Cuma Cuek Gimana Ya Ya Mungkin Abah Umi Belum Mau Itu Kan Mungkin Saya Masih Waktunya Untuk Kampus Sekolah Sekolah Dulu Berarti Mau lanjut Studi Lagi Ya Mudah Mudahan Di jurusan Yang sama Atau Ya Mungkin Mencoba Dunia Baru Dunia Baru Dimana Itu Dunia Baru Mars Gatau 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 Lainnya Jurusan Lain Terus Dari FB Due Pae Motivasi Datos Pendarek Abahyai Motivasi Motivasi Mungkin Yang Anu Ya Yang Bikin Semangat Menjadi Pendarek Itu Ya Mungkin Pak Dos Barokai Abahyai Mungkin Soalnya Ya Terus Terang Dari Kita Kan Untuk Ilmu Kan Ya Enggak Enggak Bisa Dian Masih Belum Kita Nempel Sama Poro Alim Poro Ulama Dengan Cara Ngabdini Kumawan Bener Makan Ini Pendarek Kiyani Sedarek Aya Terus Dari Penggemar Rahasia Dari Dari Penggemaran Masih Jomblo Atau Sudah Punya Pasangan Waduh Gini Gini Aja Kalau Belum Nikah Masih Jomblo Masih Jomblo Sudah Mas Ini Untuk Q&A Selesai Kita Masuk Ke Challenge Apa Ini Seperti Yang Kita Singgung Pada Awal Tadi Ternyata Mas Namroni Ini Juga Berkecimpung Di Dunia Seni Musik Jadi Ketika Kuliah Dulu Ikut Organisasi Apa Mas Dibidang Dulu Sempat Ikut Di Kan Kita Dulu Kan Di Mahat Kalau Di Kampus Itu Ada Semacam Kalau Di Kampus UKM Kalau Di Mahat Upk Itu Namanya JDFI Saya Di Divisi Kontemporer Selawat Kontemporer Jadi Sesuai Kahlian Dari Mas Jamroni Tadi Selain Menyopir Jadi Beliau Juga Ahli Di Keyboard Juga Jadi Untuk Challenge Kali Ini Kita Akan Menantang Menantang Mas Jamroni Untuk Bernyanyi Bernyanyi Bersama Talent Kita Dari Pompas GASET TV Dan Mas Jamroni Akan Mengisi Menjadi Keyboard Seperti Itu Jadi Penasaran Kan Inilah Challenge GASPOD Sallallahu Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaih Sallallahu Sallam Sallallahu Sallallahu Terus Langgar Terus Kecuali Ketika Nyo Per Untuk Teman-teman Yang Ingin Tampil GC Dengan Kaos-kaos Atau Merchandise Dari GASET Bisa Pesan Kaosnya Di Ad GASET Merchandise Contoh Kaosnya Seperti Ini Seperti Ini Dan Bisa Dihubungi Di Instagram Ad GASET Merchandise Dan juga Jangan lupa Follow Sosial Media Kami Di Instagram Twitter Facebook Ada Web Juga Dan Youtube Di Ad Popes GASET Dan Popes GASET TV Ya Sekian Dari Kami Bila ada Perkataan Yang salah Bawa maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawa maaf sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax